Intro Oke, halo teman-teman kembali lagi di channel Holyboy Kali ini gue mau kasih tau tutorial cara mengatasi file yang tidak bisa di copy ke dalam OpenIV Jadi jujur, gue belum pernah mengalami masalah yang seperti ini Tapi karena banyak banget dari kalian yang nanyain ya Bang, kok gue udah copy filenya ke OpenIV tapi tidak terbaca ya, tidak tercopy Dan disini akhirnya gue cari referensi dari youtuber luar Dan memenumkan beberapa tips dan trik cara mengatasi file yang tidak bisa di copy ke OpenIV Oke, jadi cara ini cukup lumayan berhasil ya Gue lihat banyak komentarnya pada work semua Langsung aja ya, disini gue bakal kasih beberapa cara Yang pertama disini pastikan kalian edit modenya di on dulu guys Nah seperti ini edit modenya di on Terus gue contohin disini gue punya file mode ceritanya Nah disini kalian coba drag and drop langsung ya Drag and drop langsung kesini Misalkan masih belum bisa berarti pakai cara yang lainnya guys Nah secara yang lainnya gimana? Langsung kalian pergi ke tools Langsung ke AC Manager Dan disini kalian klik uninstall Uninstall, uninstall Dan kalian klik lagi install, install, install Jadi ini gunanya untuk merefresh si OpenIV nya Nah setelah itu kalian coba lagi drag and drop ke dalam sini Apakah udah bisa atau belum? Tapi kalau misalkan belum bisa Nah kita langsung beralih ke cara selanjutnya Disini cara selanjutnya kalian harus ekstrak dulu file modenya ke PC kalian Gue disini contohin ke desktop ya Nah ini ceritanya gue udah ekstrak ke PC gue di desktop Dan disini langsung kalian coba drag and drop ke dalam OpenIV nya ya Kalau masih belum bisa ke cara yang selanjutnya Dengan cara kalian misalkan dimasukinnya ke file mode kan Terus update Nah 4 DLC pack nih seperti ini Langsung misalkan kalian mau masukin file ini nih Kalian dengan cara yang klik kanan Disini Lalu klik add Disini kalian pergi ke desktop kalian Tempat tersimpannya ini Langsung kalian klik nih 95M5 Sama kayak ini Langsung kalian di open aja Oke apakah itu berhasil? Silahkan kalian coba aja Kalau masih belum berhasil Ada cara selanjutnya guys Cara selanjutnya kalian buka directory GTA 5 kalian Nih directory GTA 5 kalian Terus kalian pergi ke folder mode Terus lokasinya misalkan di update 64 DLC pack Nah seperti ini ya Langsung aja kalian di drag and drop seperti ini Ini pasti berhasil Dan nanti otomatis bakal terbaca di openIV nya Seperti itu ya Tapi kalau misalkan masih saja belum berhasil Cara selanjutnya adalah Kalian klik start Klik start seperti ini Lalu kalian tulis test manager Ya test manager Kalian buka test manager Nah disini Pastikan GTA 5 kalian ya Di prosesnya tidak ada yang berjalan Nih kalian disini bisa cari dari atas sampai bawah Kalau ada GTA 5 nya lagi running Ya kalian langsung cepat-cepat close guys Karena itu yang menghambat Kalian tidak bisa mengopi filenya Nih misalkan cari-cari-cari-cari-cari Ada misalkan nih ceritanya Si GTA 5 nya ya Ada misalkan grandtap auto 5 Contohnya Langsung aja disini Kalian entes ya Setelah di entes seperti ini Langsung kalian bisa Cobain drag and drop aja Kedalam openIV nya Seperti itu guys Dan Kalau masih belum bisa lagi Cara yang terakhir Ini cara yang paling mutahir menurut gue Cara ini kalian harus Menginstall dulu si openIV nya Kalian harus menginstall Harus ngehapus dulu openIV nya Dan kalian Install ulang si openIV nya Dan itu cara yang paling berhasil menurut gue ya Jadi kalian cobain Cara-cara tips yang gue tadi udah berikan Semoga berhasil Kayaknya segitu aja dulu Tutorial cara mengatasi file yang tidak bisa masuk Di openIV Jangan lupa like, comment, subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax